Bang, mungkin sejati-jati pencatatan sekarang udah gimana? Kasusnya udah sampai mana sekarang? Oh ya, kasusnya sudah sampai tahap pertemuan kemarin Sama pihak klub dan juga DJ KW-nya DJ-nya beneran, tapi namanya KW ya, jadi KW ini Dan kemarin udah sempat komunikasi, tapi bukan sama aku ya Sama pengacara aku, sama manajer aku Nah, ada kesepakatan yang mereka buat ke aku, cuma aku sih gak respon Karena dia cuma minta maaf gitu doang, enak banget dia minta maaf gitu doang Sedangkan dia memakai nama aku, itu udah 1 tahun ternyata kan Dan kita membangun karir itu kan susah banget ya, dari nol Aku dari 2009 di film, pertama nolgo, pertama-pertamanya itu dari 2006 Aku kan perjuangan untuk membuat nama Jenny Corners itu kan susah banget Tiba-tiba namanya udah bersuar, dia main pake gitu aja kan, gimana gitu ya? Ya kesalah, maksudnya bukan aku doang, mungkin kalo misalkan aku gak tindak tegas kasus ini Tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum lain yang akan memakai nama artis yang sudah terkenal di luar sana Ya kan, jadi aku sih lebih yang, coba deh temen-temen artis Sandaikan jadi aku, misalkan nama panggung kalian di pangkai, gimana rasanya gitu Aku sih ya butuh support temen-temen celebrated juga Terus juga memang temen-temen sih support sih, karena kan memang untuk membangun karir itu susah Tiba-tiba nama kita udah besar, dipake gitu aja kan, untuk mendapatkan pundi-pundi kan kita kesel dong Udah gitu dia cuma minta maaf, oke kita salah, kita minta maaf, itu kan gak artis lah cuma gitu doang Sedangkan itu kan dia tau Jenny Cortez itu yang mana, dan dia sengaja mau pake nama itu Tapi sekarang masih nama mbak dipake dengan DJ ini